Halo guys, di kesempatan kali ini, Bang Ali akan membahas, Manga Crow Zero 2 episode 12, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene kembali melanjutkan pertarungan antara Kuga persus Ebi Hara. Kuga yang berhasil mendaratkan tendangan ceker ayamnya tepat di muka Ebi Hara, Ebi Hara pun terpental cukup jauh bahkan sampai menabrak kaca yang hampir pecah dan jatuh ke bawah. Bisa dibayangkan gengs, kalau saja Ebi Hara ini sampai jatuh dari lantai 2, mungkin saja Kuga ini bakalan menghabiskan waktunya di jeruji besi gengs, kalau Ebi Hara sampai day. Lanjut, setelah berhasil mengalahkan Ebi Hara, seperti biasa gengs, Kuga merapihkan rambutnya dulu biar kece badai gengs, anjay. Namun tak seperti Kuga pada umumnya, Kuga lebih tertarik memperhatikan pertarungan antara Genji dan Mitsu terlebih dahulu, ketimbang gaya rambut kebanggaannya. Di sisi lain, terlihat Genji sedang pakai ulti badang ke perut Mitsu, namun Mitsu ini udah kayak tank aja kuat banget, seperti gatot kaca jadi hyper di rank epic. Mitsu menyindir Genji, karena serangannya tak berasa baginya. Genji terkaget, bahwa serangannya tak ada yang mempan kepada Mitsu. Melihat ada celah, Mitsu pun menyerang balik Genji. Kuga terkaget, bahwa rumor yang beredar, bahwa Mitsu ini edan, ternyata seedan itu bro, bukan pertahanannya aja yang kuat, serangannya pun luar biasa. Di samping Kuga, salah satu murid Takiya yang baru saja tersadar, ia memperingati Kuga, bahwa Mitsu tak mungkin kalah, karena sedari Mitsu ini masuk sekolah Takiya, Mitsu tak pernah terkalahkan sampai sekarang. Kuga yang khawatir melihat Genji yang sedang ripuh, ia dihajar habis-habisan oleh Mitsu, Kuga pun menawarkan dirinya untuk membantu melawan Mitsu. Namun Genji menolaknya, ia keke ingin mengalahkan Mitsu si monster kuat, di tangannya sendiri. Bawahan Mitsu pun teringat sesuatu, setelah Kuga menyebut nama Takiya Genji. Kembali kepada Genji dan Mitsu, Genji sedang nego jual beli serangan dengan Mitsu. Namun dermed Mitsu masih saja kemahalan, sehingga membuat Genji terbang bebas menembus kaca ruangan kelas. Kuga dan Chuta kaget, melihat Genji terbang, setelah menerima pukulan telak dari Mitsu. Chuta yang masih oleng, ia mencoba memberikan semangat kepada Genji, namun Chuta belum sadar, bahwa Genji sudah keluar arena yang Kuga sangka bahwa Genji sudah kalah. Shin kembali kepada bawahan Mitsu. Ia mulai teringat kembali, berita kekalahannya Serizawa, orang yang hampir menguasai Suzuran, kalah oleh siswa pindahan, yaitu Takiya Genji. Berita kekalahan Serizawa dari Genji, pada saat itu menyebar luas di kota Toarusi, bahkan sampai ke telinga murid SMA Takiya. Bawahan Mitsu, yang mengetahui seberapa ganasnya Serizawa, ia pun memperingati Mitsu agar tidak lengah, karena orang yang berhasil mengalahkan Serizawa, pastilah bukan orang sembarangan. Benar saja, tak berselang lama, Genji pun masuk kembali ke dalam kelas, tempat mereka bertarung. Mitsu teringat kembali berita itu, bahwa orang yang berhasil mengalahkan Serizawa, sekarang berada tepat di depannya. Walaupun Genji terlihat babak belur oleh Mitsu, tapi menurut Genji, bertarung dengan rindaman jauh lebih mengerikan ketimbang dengan Mitsu. Mitsu pun mengakui kehebatan Genji telah mengalahkan Serizawa, namun bagi Mitsu, sekarang orang yang terkuat adalah dirinya. Dengan penuh semangat Mitsu yang ingin mengalahkan Genji, dia langsung melayangkan pukulannya ke arah Genji. Namun siapa sangka, akhirnya Genji dapat menghindari sekaligus memberikan serangan balik kepada Mitsu. Untuk pertama kalinya Mitsu terkaget, ada orang yang memberikan pukulan kuat kepadanya, sampai-sampai ia merasa sakit yang luar biasa. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan Genji kepada Mitsu, seolah-olah Mitsu tidak percaya, bahwa ada orang yang berpostur tubuh lebih kecil darinya, bisa-bisanya berdampak cukup parah pada Mitsu. Mitsu mulai tersadar, kalau dia terus-terusan menerima serangan dari Genji secara gratis, ia pasti bakalan kalah. Mitsu pun berencana ingin menyerang balik. Namun semua itu sudah telat, Genji sudah bersiap untuk melayangkan tendangan Raja Walinya, tepat di kepala Mitsu. Mitsu, perlahan tapi pasti sudah mulai oleng dan ambruk juga, dibarengi dengan nafas lega Genji, yang sudah berhasil mengalahkan Mitsu. Oke Gengs, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, ditunggu episode selanjutnya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa Gengs, like, komen, dan subscribe-nya. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.